Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolu marmer kukus coklat pandan hanya menggunakan tiga telur hasilnya sangat memuaskan menul empuk lembut dan ini anti seret ya pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah Oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai siapkan wadah masukkan tiga butir telur tambahkan 140 gram gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh pasta vanilla 3.4 sendok teh emulsifier saya menggunakan SP mixer dengan kecepatan bertahap sampai adonan putih kental dan berjejak jika adonan sudah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini kita matikan sebentar mixernya setelah itu kita tambahkan 140 gram tepung terigu protein sedang kita ayak terlebih dahulu tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil dan kita mixer kembali sebentar saja dengan kecepatan paling rendah cukup sekitar 30 detik asal adonannya tercampur rata saja nah jika sudah kita matikan mixernya setelah itu kita aduk sebentar adonannya simpulkan bagian pinggirnya menggunakan spatula dan kita tambahkan 65 ml atau 1 saset kecil santan instan 100 ml minyak goreng atau margarin yang disairkan masukkan bertahap kita aduk balik menggunakan spatula pastikan tidak ada minyak atau margarin yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya tidak bantet nah ini saya masukkan semua sisa margarin cairnya kita aduk kembali gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini dan pastikan semua bahannya ini benar-benar tercampur ya jika sudah ini adonannya akan kita bagi dua sama rata ini tidak saya timbang tapi saya kira-kira saja menggunakan dua wadah dengan ukuran yang sama nah jika sudah dibagi adonannya tambahkan 20 gram susu bubuk dan secukupnya pasta pandan pada satu bagian adonan jangan lupa diayak terlebih dahulu susu bubuknya dan pada satu bagian adonan yang lain kita tambahkan 20 gram coklat bubuk kita ayak juga coklat bubuknya supaya tidak ada yang bergerindil kita aduk adonannya menggunakan aduk balik dari bawah ke atas sampai tercampur rata nah ini yang pandannya sudah tercampur rata kita sisihkan terlebih dahulu kita aduk juga adonan coklatnya sampai tercampur rata nah jika sudah tercampur rata seperti ini ini adonannya sudah siap kita masukkan ke dalam loyang saya menggunakan loyang pulban diameter 18 cm olesi loyang dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu ini saya masukkan 1 sendok adonan pandan ke dalam loyang kita kasih jarak ini saya masukkan 4 sendok terlebih dahulu nah di bagian jaraknya kita isi dengan adonan coklat per 1 sendok juga timpa adonan coklat dengan per 1 sendok adonan pandan pokoknya untuk bentuk motifnya teman-teman bisa perhatikan videonya ya atau bisa bentuk motif lain yang lebih cantik sesuai keinginan teman-teman nah ini saya masukkan adonan coklatnya saya ratakan dengan menggunakan tusuk sate seperti ini setelah itu kita timpa lagi dengan adonan pandannya masukkan semua adonan pandannya usahakan adonan coklatnya tertutup dengan adonan pandan seperti ini ya jika sudah kita hentakkan loyang supaya tidak ada udara yang terperangkap di adonan buat garis melingkar dengan sisa adonan coklat setelah itu tarik menggunakan tusuk sate untuk membuat motifnya nah jika sudah ini adonannya sudah siap kita kukus ya sebelumnya saya sudah panaskan kukusan kita kukus adonan selama 35-40 menit atau sampai matang kalau teman-teman menggunakan panci kukusan biasa ini tutup kukusannya bisa dilapisi dengan kain ya gunakan api sedang cenderung kecil nah jika sudah 35 menit ini bolunya sudah matang kita angkat dan kita keluarkan dari panci kukusan nah ini dia bolu kukus atau bolu marmer kukus coklat pandannya sudah jadi selagi hangat langsung kita keluarkan bolunya dari loyang nah ini dia hasilnya kita tunggu sampai hangat atau sampai dingin setelah itu baru kita potong sesuai selera kelihatan dari potongannya ini bolu marmernya benar-benar empuk dan lembut cantik berserat halus perpaduan rasa coklat dan pandannya ini benar-benar enak wangi pokoknya ini recommend banget buat teman-teman coba di rumah ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh